Soal semangat dan niat sudah pasti menyala, namun tak semua jemaah memiliki pengetahuan tata cara ibadah haji dan umroh yang benar. Untuk itu, petugas bimbingan ibadah memberikan penyeluhan agar tak ada yang terlewat. Berbagai pertanyaan pun muncul dari ratusan jemaah haji beragam daerah. Rata-rata, mereka bertanya mengenai tata cara ibadah, seperti hukum tawaf tanpa berwudu, hingga tips menahan buang angin. Diskusi seperti ini rutin dilakukan petugas bimbingan ibadah yang berkeliling dari satu pemondokan ke pemondokan lain. Pendekatan kultur dan tradisi tiap daerah pun digunakan agar jemaah bisa lebih memahami hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Utamanya saat puncak haji di Arafah nanti. Kalau bimbingan terkait sebenarnya kita bergabung dengan pinjam, berlindungan jemaah, terkait dengan keamanan, juga dengan kesehatan. Tapi yang terutama adalah bimbingan ibadah tentang hal-hal yang kaitannya dengan sah tidaknya ibadah, syarat berhubungnya haji, dan sebagainya. Kita ada konsultan haji, ada konsultan ibadahnya, ada bimbingan ibadahnya. Karena selama ini kan tidak cukup hanya ada di kloter atau di taruh atau rombongan. Nah pemerintah mungkin menyediakan itu jauh lebih baik lagi. Ya ini disediakan di masing-masing sektor yang itu tugasnya mengkonsolidasi dan mengkoordinasikan. Kalau ada masalah-masalah yang berkait dengan fikir, dengan keagamaan, dan itu bisa diselesaikan di bimbingan ibadah dan konsultan ibadah. Yang tadinya kami banyak kekurangan ilmunya, tapi dengan adanya bimbingan ibadah ini, kami banyak mengerti hal-hal yang belum kami mengerti. Yang tadi saya ucapkan hal-hal yang wajib, tidak wajib, itu sangat membaahkan bagi kami untuk pengetahuan dan sebagainya. Terima kasih telah menonton!